Dalam rangka membersihkan kawasan pesisir pantai dan bawah laut dari sampah plastik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar gerakan bersih-bersih di sepanjang pantai Tanjung Benoa, Badung. Gerakan ini diharapkan dapat memotivasi semua pihak untuk menyadari pentingnya kebersihan laut dari sampah dan terlibat aktif dalam upaya menjaganya. Gerakan bersih-bersih pantai dimulai di kawasan wisata air Tanjung Benoa dengan melibatkan para pelaku pariwisata dan desa adat setempat. Direktur Pengendalian Perencanaan Kerusakan Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PPKL-KLHK, Heru Waluyo menilai sampah kini menjadi persoalan yang serius. Demikian pula halnya dengan pencemaran yang disebabkan limbah lainnya sehingga perlu ditangani secara serius. Kebersihan tentunya menjadi hal penting yang diperhatikan bagi Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia. Kenyamanan dan kebersihan menjadi salah satu pertimbangan wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Selain sampah organik, kini sampah plastik mulai mengotori sepanjang pesisir pantai yang tentunya sangat membahayakan lingkungan. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup perlu mengingatkan untuk tetap menjaga lingkungan. Jadi ini yang menggugah kami sebenarnya bagaimana upaya-upaya untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang ada di Teluk Benawa. Kebetulan Teluk Benawa ini juga menjadi salah satu program yang ada di RPJM Nasional kami. Jadi kami punya target untuk bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan di Teluk Benawa ini. Sehingga beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Teluk Benawa ini terkait dengan salah satunya ini adalah postal clean up, bersih-bersih pantai dan juga menjaga vegetasi yang ada di wilayah Tanjung Benawa ini menjadi kegiatan yang kami lakukan. Selain kawasan pesisir laut, saat ini mulai terjadi pencemaran bawah laut. Sepah plastik yang tidak terurai dimakan oleh biota laut. Tentunya hal ini akan sangat membahayakan tidak hanya bagi biota laut tetapi juga manusia, terutama terkait konsumsi ikan yang sudah memakan plastik maupun pelutan lain di laut. Walaupun ada petugasnya tetapi kalau kita bisa melakukan ini dari diri kita sendiri tentu petugas juga tidak terlalu terbebani dengan sampah yang ada di lingkungan ini. Apalagi kalau lingkungan itu sudah, apa namanya, sampah itu sudah masuk ke perairan, ini menjadi hal yang sangat sulit. Jangan tahu persis di Bali ini apakah sudah ada kebersihan sampah yang ada di laut atau belum. Di beberapa tempat sudah ada. Nah kalau ada pun, ini sebenarnya kalau sampah jangan sampai masuk ke perairan laut, ini akan lebih baik. Gerakan bersih-bersih dirangkaikan dengan penanaman pohon yang perawatannya akan diserahkan kepada pihak desa adat sehingga kelangsungan hidup penanaman itu menjadi lebih terjamin. Terima Jodan Ria sebalik TV.